Terima kasih telah menonton! Sebagai sahabat lo, atau asisten Nino? Ya bohong soal, soal lo jadi asistennya Nino. Padahal bukan kan? Nino bilang sama gue kemarin, Rick. Rick, jawab, Rick. Kenapa lo gohong sama gue? Lo apa sih? Maaf ya, Sam. Gue udah bohong sama lo. Jadi semuanya... gelang. Hadiah yang lainnya itu bukan dari Nino. Tapi dari lo, Rick. Iya, Sam. Tapi kenapa? Kenapa sih, Rick? Supaya lo bisa bahagia, Sam. Biar lo gak depresi. Biar lo bisa ngerasain diperhatiin sama Nino. Itu kan yang lo mau. Bisa diperhatiin sama Nino. Itu kenapa sih, Rick? Kenapa lo sampe berput sejauh ini buat gue? Sampai lo dateng ke Bandung jauh-jauh, padahal lo tau sendiri ucapan terima kasih itu tuh buat Nino, bukan buat lo, Rick. Sa. Lo masih ingat gak? Waktu jaman SMA, lo pernah bantuin anak yang culun, yang lagi dibully pas di sekolah. Hah, hah? Ini kalian pada ngapain sih? Norak banget. Kampungan tau gak? Kalian pikir ini lucu. Dan asal lo tau, gue tuh gak mau punya cowok tukang bully. Iya. Terus hubungannya apa? Anak culun yang pernah lo bantuin itu. Anak culun yang pernah lo semangatin itu. Itu gue. Lagian lo juga cowok kali. Lawan dong. Lo harus kuat, biar gak dibully lagi. Ngerti? Di mata gue, Sa. Lo itu pahlawan gue. Yang udah ngerubah gue jadi di Ki yang sekarang. Jadi enak gitu? Iya, Sa. Dan di hari itu juga, lo udah bikin gue jatuh cinta sama lo. Gue berusaha berubah, Sa. Supaya gue pantas bersama lo. Sampai gue ikut modeling. Biar gue bisa kenal sama lo. Deket sama lo. Tapi justru semua itu... Sia-sia, Sa. Karena pada saat itu... Gue ngeliat lo... Bersama laki-laki lain. Dan laki-laki itu adalah Nino. Nafin gue ya, Sa. Gue terlalu obsesif sama lo dulu. Gue sadar... Cara gue mencintai lo itu salah. Dan... Ini Riki yang sekarang. Sebagai pelindung lo. Sebagai sahabat lo. Atau asisten Nino. Gue cuma pengen liat lo bahagia. Walaupun tanpa gue, Sa. Apapun gue lakunya. Sekarang gue bisa gendongin Cash-nya. Sekarang gue bisa gendongin Cash-nya. Iya. Biar merikas, Sayang. Kayanya sayang... Kamu senang gak? Ada om di sini Iya ma Ini papa sudah sampai rumah Papa sama Nino udah makan kok Tadi mesen dari aplikasi Mama gak usah khawatir ya Syukurlah pa Mama seneng dengernya Nino baik-baik aja kan pa Terus matanya udah gak sakit kan Matanya Nino aman kok ma Baik-baik aja Mama gak usah mikirin papa Sama Nino ya Lebih baik mama bantuin Bu Sarah untuk ngurus Keisha ya Ya gimana Mengurusin Keisha pa Elsa itu sama sekali gak kasih Izin mama untuk pegang Keisha Padahal mama liat Elsa tuh capek Ya cuma dia bilang dia mau urus sendiri Ya mama sebenernya sih Kasian sama Elsa pa Tapi dia keke Iya mama kan gak bisa maksa pa Kenapa Kenapa baru sekarang gue menyadari Ada orang yang cintanya begitu besar dan tulus buat gue Cinta yang seharusnya bisa jadi milik gue Tanpa perlu gue paksa untuk miliki dengan cara-cara yang gak baik Seperti pernikahan gue dengan Nino Tapi sekarang semuanya udah terlambat Sebentar lagi Gue akan kembali ke lapas dan berpisah juga dengan Ricky Gue harus ninggalin Ricky Bahkan sebelum gue sempat memulai kisah bersama dia Mungkin ini terakhir kalinya gue bisa mendekat Keisha Rasanya gue gak rela berpisah sama Keisha Tapi aneh Kalau Keisha memang anak Nino Bukan anak gue Kenapa gue ngerasa begitu sayang sama Keisha Keisha Pak sebentar ya Ada yang penting nanti mama telfon lagi ya Iya 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 ma Oke deh ya Sampai nanti ya Iya oke oke Makasih ya pa Ya ampun Ya udah Sekarang lo masuk ke dalam ya Kasian Keisha di luar kedinginan Makasih ya Rick Sama-sama-sama Keisha Jadi anak yang baik ya Dengerin kata mama Dua hari lagi lo balik ke lapas ya Sarah Gue boleh kan Sesekali ngejungung ke lo Itu juga kalau misalnya diizinin sama lo Ya boleh Rick Boleh Sekali lagi makasih banyak ya Santai aja Sarah Kan gue udah bilang Gue seneng liat lo bahagia Karena gue juga bahagia Ya udah Sekarang lo masuk ya Gue masuk ya Sampai jumpa aja ya Terima kasih.